Halo Sobat Corong ID, Indonesia atau tanah air tercinta kita ini dikenal memiliki beragam perusahaan pertahanan pembuat senjata dan sistem pertahanan. Entah itu milik negara ataupun milik pihak swasta, yang jelas kedua pihak sama-sama berkontribusi untuk negara kita ini. Baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara ataupun lain sebagainya. Bisa kita lihat di pihak industri milik negara, telah berjejer nama-nama perusahaan seperti milik negara misalnya ada PT Pindad, PT Dahana, PT Pal dan lain-lain. Ada pun di pihak industri swasta yakni PT Lundin, PT Sari Bahari, PT Palindo Merin, dan tentunya masih banyak lagi. Dengan banyaknya industri pertahanan yang dimiliki Indonesia, kini sudah saatnya Indonesia bergerak, mengebrak dunia dengan masuk ke dalam potensi perdagangan global. Tak mau ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menjajakan alutsista mereka ke kancah global, Kementerian Perindustrian terus memacu peningkatan kemampuan industri alat peralatan pertahanan dan keamanan di tanah air kita, termasuk dalam memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal. Jadi artinya gini, dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, misalnya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Maka produk-produk industri pertahanan Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa menjadi raja di ASEAN, perlahan ya sob, mulai dari ASEAN dulu, baru nanti bersaing dengan Paman Makron dan kawan-kawannya. Sahabat sekalian, saat ini pemerintah juga sedang menempuh beberapa hal untuk meningkatkan nilai jual dan standar kualitas industri pertahanan, salah satunya dengan memberikan sertifikasi penggunaan komponen dan kualitas dalam negeri. Global Firepower menyebutkan, dalam hal anggaran belanja militer, Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dolar AS atau setara 98 triliun rupiah. Jumlah tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua, setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dolar AS atau sekitar 135 triliun rupiah. Dengan menargetkan negara tetangga terdekat khususnya pasar ASEAN, pangsa pasar ekspor industri ketahanan Indonesia saat ini sudah menjangkau negara-negara di kawasan ASEAN, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Bahkan telah mencapai beberapa negara di benua Afrika, jadi artinya enggak kaleng-kalengkan Sob. Selain itu, proses produksi di industri ini akan dikawal terus oleh Kementerian Perindustrian, mereka juga akan berupaya menciptakan pasar bagi produk-produk alat pertahanan Indonesia, dan meningkatkan produktivitasnya. Salah satunya yakni dengan melakukan kerjasama untuk pengembangannya, mungkin di sini maksudnya kerjasama dengan perusahaan pertahanan lain yang lebih maju, misalnya dari negara Rusia, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Selain melakukan kerjasama dengan negara lain, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk meningkatkan TKDN industri pertahanan, yakni dengan membentuk holding cluster industri pertahanan dan keamanan nasional. Jadi begini, nantinya semua industri yang terkait dengan pertahanan, mulai dari hulu pembuatan bahan baku hingga hilir di dalam negeri akan digabung dan dibuat rantai kerjasamanya, jadi saling berkaitan gitulah Sob, istilahnya strategi rantai suplai begitu. Nah, dengan langkah ini, semoga saja bisa mendorong semakin bertumbuhnya industri di dalam negeri yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. Serta dapat meningkatkan efisiensi industri sehingga harapan ke depannya mampu menjadikan Indonesia bersaing di pasar global. Sahabat sekalian, dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penggunaan komponen dalam negeri dapat meningkatkan kegiatan perekonomian yang membantu peningkatan ekonomi dalam negeri tersebut. Sehingga roda ekonomi nasional dapat selaras dengan penjajakan target Go Global dari berbagai sektor industri di Indonesia. Industri alat pertahanan dan keamanan memiliki potensi besar dalam pasar global, sehingga sertifikasi TKDN dapat memberikan manfaat dalam pengembangan industri dalam negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian kalian, admin tunggu ya dan jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke sekian pembahasan kali ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!